Ya, terima kasih. Seperti tadi kami sampaikan bahwa UPT Elat Basah sebagaimana namanya tercermin yaitu untuk memberikan pelatihan atau memberikan katakanlah masalah kebahasaan, apakah dokter jemahan, apakah itu pelatihan bahasa bersifat akademis dan sebagainya, itu harus diberikan oleh ditawarkan oleh LAK Basah. Jadi sebagai supporting system walaupun di sini kita lihat bahwa DCI itu dia bergerak pada bidang utamanya pada bidang pariwisada, tapi dia harus juga mempunyai spektra dalam bahasa. Maka dalam kekaitan dengan bahasa, harus juga terdekoperasi pada kekaitan LAK Basah atau harus juga di apa, dilakukan oleh atau di disampaikan oleh LAK Basah juga. Sehingga kami sekarang kerjasama dengan DCI untuk memberikan pelatihan bahasa Mandarin. Ya, karena bisa kata-kata tadi bahwa UPT Elat Basah berfungsi sebagai pusat bahasa di Universitas Sudayan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.